Terima kasih telah menonton 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 simpel sih rawatannya jemur jemur rata-rata berapa jam? paling 1 jam, 2 jam paling lama ya? ya untuk dari bang siapa? bang Rikum bang Rikum ini burung punya siapa? nah bersatu aja barengan bertiga ini buat anak-anak oh tim ya untuk pasukan anak-anak tapi seseringnya rawat itu siapa? yang rawat? memang waris memang waris kalau kebetulan memang waris tidak hadir ya di belakang layar nah ini untuk settingan kan mungkin tahu ya meskipun yang rawat bang waris soalnya kan di lapang tadi saya lihat juga barang-barang nih untuk settingan lapangnya bagaimana sih? apakah harus mandi dulu atau bagaimana? atau harus dijemur dulu kencang atau bagaimana? ya kita lihat kondisi ya kalau burungnya pengen mandi jadi mandiin atau terlalu panas ya mandiin mandinya gimana? mandi tinggal kering pas semrot tipis lah semrot tipis ya jadi di lapang pakai jemurnya jemur kencang atau jemur? enggak sedang aja sedang aja paling dikrodok kalau ada panas ya misalnya ini cuaca kayak gini nih gimana kalau enggak ada panas? ini paling dikrodok dikrodok oh jadi biar ini ya biar apa namanya ee istilahnya itu apa ya ngelekep ya ngelekep apa sih? nah biar hangat nah biar hangat hangat-hangat dia pasti tahu hahaha nah mungkin ada tips nggak buat temen-temen kenari mania nih khususnya bagi gue sendiri yang pengen lawas senariman simpel lah atau susah nggak untuk mengarahkan simpel sih padahal mas senariman cuma gimana ya ya peningitan bersih lawat panyan tiap hari dibersih jemur paling minyak 2 jam lah ya harap kenakan paling cuma ya jagung gimana burung aja lah ya juri sayur kan harusnya nggak sih enggak biasa aja yang kurang juga bisa mungkin bisa burung simpel tapi kok peminatnya disini kayak gimana gitu ya kayak kurang itu apa menurut sampean nih menurut rekan-rekan kurangnya apa sih bisa sampai kurang minat kenari nih ini kira-kira nih masukkan lah boleh mungkin buat temen-temen yang tadinya pakum biar pacu lagi semangatnya mungkin banyak kan dekan-dekan yang beralih ke ucawan yang lain gimana ya ya muka-muka aja kenari lebih banyak lagi komunitasnya ya kan para peternak juga biar semangat kan kenari lagi biar kayak dulu lagi gitu kenari harganya gimana sih sekarang harga kenari mulai naik 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 bahan kira-kira berapa 400 500 minimal paling 500an lah 100 ya berarti itu yang air air kalau yang apa mungkin dibawah itu ya bunyi tuh mantep dibawah nama burunya nama burunya rante rante iya juga pakai rante sama yang bunyanya rante jadi ada hubungannya ya iya mungkin ada tips tersendiri nih dari rekan-rekan untuk apa ya untuk settingan di lapangan bagaimana tadi kan biar semangat ada tipsnya ini buat di lapangan gimana buat di lapangan gimana kasih jagung apa cuma itu aja iya sih simpel aja simpel gak harus ngoloni bareng yang teman-teman koloni sih penting juga ya harus lah ya budung itu di atas biar gacor koloni berarti ini termasuk pager ya bukan harus koloni oke jadi gak apa-apa meskipun sama lawan atau teman-teman yang lain di bawah gak apa-apa oke ini 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 itu juara berapa tadi alhamdulillah 12 masih naik ya masih naik terkira berapa kelas yang sekarang yang ke-3 yang ke-2 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 disampaikan ah itu ya Nah tadi di belakang ada anak-anak itu apa sih anak-anak 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 itu anak langgan Oh anak nari langgan anak nari langgan anak nari langgan tanggal 29 ada itu ya di langgan apa nih persiapan paling kita manu biar cepet biar gajor terus dikali kita jemur perawatan utin lah intinya koloni Oke next time kita ketemu lagi di dikonserang itu ya kita kita selagi seputar kenari manunya dari temen-temen nakal soalnya kan lebih banyak cuma ini ya nggak ada lagi ya mungkin gua berpatunya berpatakannya ke temen-temen kenari nakal langgan nakal ya karena kan di sini cuma ada gitu aja ya Oke mungkin segitu dulu ya temen-temen terima kasih sekali yang sudah videolar itu sehap kalian yang nonton berumih ya ya sabindri ini seharusnya istirahat dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 maju yo 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 Terima kasih. Terima kasih.